Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro Eh, sorry, GM Super Family Channel Baik Sobat Super semuanya, pada kesempatan video kita kali ini Kita akan mengajak Sobat Super semuanya untuk jalan-jalan Di seputaran Jalan Tekumar, Kota, Denpasar, Bali di siang hari ini Sekalian kita mengetes settingan DJI Action 2 Apakah masih worth it di tahun 2022 ini setelah keluar varian terbaru Yaitu DJI Action Osmo 3 DJI Osmo Action 3, Sobat Super semuanya Oke, jadi pada kesempatan video kita kali ini kita lagi mengetes DJI Action 2, kamera yang biasa kita gunakan untuk daily vlognya GM Super Family Dan kita akan gunakan untuk kegiatan motovlog juga Di channel DK6060 Bro, Sobat Super semuanya Jadi seperti inilah kualitas hasil yang ditampilkan Jadi Sobat Super semuanya bisa melihat ya Seperti apa kejernihan gambar yang dihasilkan oleh DJI Action 2 Dengan model sebagai berikut Sobat Super Bisa dilihat di video kita kali ini Inilah dia settingan yang GM Super Family pakai Untuk kegiatan motovlogging di channel DK6060 Bro juga Dengan device-device DJI Action 2 Begitu Sobat Super semuanya Oke, sembari kita menikmati siang hari ini Dengan kekerudetan lalu lintas di jalanan di kota Denpasar Kita nikmati perjalanan kita Motovlogging kita atau virtual ride kita Bersama GM Super Family, Sobat Super semuanya Sekalian Sobat Super menilai sendiri Seperti apa kualitas gambar yang dihasilkan oleh DJI ini Apakah Bagi teman-teman yang ingin membeli DJI Action 2 Ya beginilah kualitas gambar yang dihasilkan Sobat Super semuanya Oke, jadi kita lanjut dulu ya Sembari menikmati suasana kota Denpasar di siang hari Sembari kita menikmati alunan musik rindek Yaitu musik tradisional Alat musik bambu dari Bali Sobat Super semuanya Oke, kita lanjut dulu Terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton